Walaupun Indonesia, ini nih, apem keberuntungan. Saya menjadi satu orang dari sekian banyak, dari sekian ratus ribu orang yang beruntung mendapatkan apem berkah ini. Udah ancur-ancur sih kayak gini, udah sampai gak kebentuk apem. Cuman katanya harus buru-buru dimakan, karena ini apem bukan sebarang apem, meskipun banyak yang jual, tapi ini berkah. Hmm, manis. Jadi, saparan apem ini adalah tradisi tahunan yang selalu dilakukan oleh masyarakat di sini keluarga Indonesia. Diawali dengan kirap budaya, diikuti oleh ratusan warga, toko adat, seniman, penari, dan prajurit keraton Yogyakarta. Kemudian, mereka mengarah keliling kampung dua gunungan yang dibuat dari 10 ribu kue apem setinggi sekitar 1,5 meter. Dengan berat mencapai 2 ton loh, kuih. Mantap! Tapi keluarga Indonesia, udah pada tau belum nih, kue apem itu apa sih? Kue apem adalah kue tradisional masyarakat di Jawa yang terbuat dari campuran tepung beras dan santan kelapa yang dipanggang dalam cetakan berbentuk bulan. Kue apem ini rasanya manis dan gurih banget loh keluarga Indonesia. Sekilas, bentuknya mirip seperti kue dorayaki Jepang ya. Yang bikin unik lagi nih, meskipun ada 10 ribu kue apem yang disebarkan, namun orang yang datang untuk memperebutkannya jumlahnya jauh lebih banyak mencapai ribuan orang. Jadi, siapa cepat? Dia yang dapat! Warga meyakini bahwa kue apem yang disebarkan dalam tradisi saparan ini akan membawa berkah kebaikan buat mereka. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan sebagai ungkap pastarikan budaya karimah. Pusat Laut Donggala Wah, 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 seru banget sih anak-anak ini. Berlomba nangkep koin yang dilempar dari atas. Seneng banget ya keliatannya. Ini tempat apa sih? Tapi kalau dilihatin, bentuk lokok kayak sumur ya. Jangan-jangan ini sumur beneran. Hihih, serem. Keluarga Indonesia ternyata ini tuh sinkhole atau tanah ambles yang kemudian membentuk lobang dengan diameter sekitar 3 meter. Letaknya di pusat Laut Donggala. Di desa Towale, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Konon ya, terdapat terowongan yang menghubungkan lubang ini ke laut. Bahkan banyak yang meyakini kalau sinkhole ini adalah sumur laut alami berukuran raksasa. Hmm, jadi penasaran ya? Apalagi hingga saat ini belum ada orang yang memastikan kedalaman sumur ini. Hmm, berdiri di sini, ditemani teriknya matahari, bikin siapa saja pengennya burde. Keluarga Indonesia, pokoknya tinggal pilih mau berenang, loncat, atau bahkan mencoba rock swing alias bergelantungan ala tartan. Karena unik, mbak. Karena unik, karena di, ini kan di, ini apa namanya, sumur. Yang ada di, apa namanya, di sekitaran beberapa meter dari laut ya. Yang dia tiba-tiba ada sendiri gitu, kayak semacam-macam fenomen alam yang ada cuma di, Borontai, yang ada di Solusi. Oh iya, katanya nih, air di sini nggak pernah keruloh. Banyak juga orang yang percaya kalau airnya bisa menyembuhkan penyakit. Oh iya, ada hal unik lain tentang tempat ini. Konon, apapun yang jatuh dalam lubang ini, akan ditemukan di sebuah pulau pasir dilepas pantai. Benar-benar unik ya, apalagi kalau keluarga Indonesia ke sini. Bisa sambil menikmati pasir pantai yang putih dan indah yang terletak di sekitar sumur ini. Nenek Penghuni Goa Keluarga Indonesia, pernah ngebayangin nggak sih gimana seandainya kalau kita punya rumah dan tinggal di dalam goa yang sepi dan gelap gulita? Waduh, nggak mau ah. Pasti serem banget deh. Indonesia punya cerita kali ini mau bercerita tentang kisah unik seorang nenek penghuni Goa Langse di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Goa ini terletak di bawah tebing curam dengan ketinggian sekitar 50 meter dan langsung menghadap ke laut. Uniknya nih, nenek berusia 80 tahun yang biasa dipanggil Mbah Sakijem ini berani tinggal seorang diri di dalam goa selama 50 tahun. Wow! Ini sampai sini, lewat sini Pak? Ya, mas Jika ini kan pintu masuk. Oh pintu masuknya? Pintu masuk, mau turun ke Goa Langse. Lewatnya sini? Lewatnya ini. Dan turunnya harus hati-hati. Oh gitu? Karena turunnya kan jurang. Jurang. Di bawah laut. Iya. Maka semuanya harus hati-hati. Lewat sini, yang penting hati-hati itu menuju keselamatan. Oh gitu ya? Sampai masuk di goa, sampai ketemu sama Mbah Sakijem. Oke, gitu. Nah, keluarga Indonesia, di bawah ini ada sesuatu yang unik dan menarik yang Deka penasaran, pengen tahu banget ya Pak Aris. Ini kabarnya ada satu orang nenek ya? Iya, nenek. Satu orang nenek itu umurnya udah hampir 80 tahunan atau berapa. Iya. Dan udah tinggal di goa itu selama 50 tahun. Nah, ini dia keluarga Indonesia yang namanya Mbah Sakijem, sang penghuni goa langse. Makin penasaran nih rasanya, gimana sih Mbah tinggal sendirian di dalam goa? Ya, saya pokoknya selamanya di sini nggak pernah sakit. Beneran? Iya, beneran. Mbah, ini kan nggak ada pintu, nggak ada jendela. Mbah, emang kalau tidur bubuk nggak masuk angin? Nggak, nggak pernah. Nggak pernah gini, nggak pernah obat-obatan. Keroan, keroan. Nggak. Nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Nah, sekarang saya nanya, rahasiannya nopo Mbah, kok sehat? Nggak ada jendela, tempe goreng. Senang. Sate? Senang. Sering makan sate? Malah harang, lor emeng. Remeng. Nggak ada sate, katanya. Suka sate, tapi nggak ada sate. Jadinya cuma pengen ya. Enak ya, Mbah, tiduran di sini ya, kalau malam. Emang nggak adem gitu, Mbah, nggak dingin? Nggak sih. Cuma panas. Nggak dingin gitu, Mbah? Nggak. Nggak pernah kemulan. Oh iya? Ya, gini. Gini langsung? Wah, meskipun baru kenal, ternyata Mbah Sakijem orangnya baik dan lucu loh keluarga Indonesia. Mbah katanya bisa nyanyi kalau malam, kadang kalau sepi. Nyanyi apa, Mbah? Nyanyi apa? Nembang, nopo, nembang. Tintang kecil. Bisa? Gimana, Mbah, coba? Tintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menggiasa kasawet. Aku ingin terbang dan menari, jauh tinggi? Ke tempat kau berada. Seratus buat bah hijau. Hmm, keluarga Indonesia pasti masih pada penasaran kan? Gimana ceritanya Mbah Sakijem bisa sampai tinggal di goa kayak gini? Berarti tadi ruang di depan itu, pertama kali masuk, itu pintunya Mbah Hijem langsung dapur. Ya, dapur dulu. Dapur dulu terus ruang makan di sana. Habis ruang makan, ini tempat kamar tidur. Itu, sebelahnya itu. Oh, belum. Kamar tidur sebelah sana. Ini berarti cuma untuk kamar pakaian. Kamar pakaian dan makan. Hmm, ini contohnya ini ya. Contohnya ini. Hmm, ini dikunci ini sama Mbah Hijem ini ya. Ini ada uangnya yang saya meyat lagi. Oh, takut hilang ya. Oh, gitu. Terus ini ada ember, ada meja, peralatan masak ya. Masak ini. Oh, gitu. Tapi memang benar, Pak. Kalau Mbah Hijem itu di sini memang tinggal sendirian. Kalau nggak ada tamu sendiri berani. Sampai berapa malam sendiri berani. Selalu sendiri. Tapi kalau ada tamu ya temannya, tamu itu. Tamu itu, tapi begitu tamu pulang ya udah sendirian. Sendiri lagi. Eh, tapi jangan salah lho keluarga Indonesia. Meskipun tinggal di dalam goa, Mbah Sakijem nggak pernah kekurangan makanan. Bahkan Mbah Sakijem juga melihara ayam dan kambing juga. Ini nanti mau dimasak apa? Rebus. Apa tuh? Mau direbus telur ya? Ya, direbus gitu. Nanti disagar nih. Meskipun tinggal di goa, Mbah kayak gini modern juga. Masih ada telur ayam juga ya, Mbah. Iya. Gimana keluarga Indonesia? Ada yang berani nemenin Mbah Sakijem nggak? Balu now. Halo keluarga Indonesia. Ada banyak cara yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam merayakan panen. Ya, meskipun sekarang belum panen sih, tapi ini permainan yang seru banget. Teman-teman udah siap belum? Siap! Yeay, kita main! Berada di Jurong Pakan Salasa, kecamatan Pauah Duo Solok Selatan Sumatera Barat. Permainan zaman dulu ini tidak memerkenankan pemainnya mengenakan alas kaki. Soalnya, medan yang berlumpur ini justru bisa menghambat kita saat lari kalau menggunakan alas kaki. Jadi kalau pelompok kita menang nih, artinya mereka harus buka baju. Buka baju ini dimaksudkan untuk mempermudah siapa aja kawan dan siapa aja lawannya. Keluarga Indonesia, sepak bola ini dinamakan Bal Lunau oleh warga sekitar. Bal itu serapan dari kata bola. Dan Lunau adalah bahasa Minang yang artinya lumpur. Nah, biasanya nih permainan ini dimain terloh 10 orang yang dibagi menjadi 2 tim. Tapi bisa kurang atau lebih ya keluarga Indonesia, tergantung jumlah orangnya. Waktu yang diberikan dalam permainan ini adalah 2 kali 10 menit. Oh iya keluarga Indonesia, permainan ini juga mengenal handsball sebagai pelanggaran loh. Terus nih, karena mainnya di lumpur jadi gak heran ya. Kalau ada yang bolak-balik untuk cuci muka. Tapi secara otomatis pemain penggantinya langsung masuk ke arena. Bayangin ya, dorong-dorong boleh, nyekat boleh. Tapi itu semuanya hanya permainan. Jadi kita tetap harus sportif. Sahas aja sih. Tapi yang pasti yang belum pernah ikutan kayak gini, kayak saya. Capek! Permainan ini pada dasarnya dilakukan oleh lakuasi aja. Tapi di desa ini para ibu-ibunya gak mau ketinggalan untuk ikutan belepotan. Semangat mereka untuk pemasukan bola ke dalam gawang lawan gak kalah dengan para pria. Gak heran ya, kalau sorak-soraknya penonton itu lebih rius saat para wanita atau ibu-ibu ini ikut dalam permainan. Ini kan ketawanya itu melepas gitu kan. Mainnya enak. Jadi gak ada babat pikirannya macam-macam lah. Memang ganteng gitu dah. Untuk menghibur. Memanghibur. Pokoknya laki bisa, ngapa? Perempuan gak bisa gitu. Satu lagi nih, karyu-manyisnya. Dulu nih, waktu awal permainan ini ada, bola yang dijunakan dalam pertandingan adalah jeruk besar, asam limau kabau. Tapi, sekarangnya bola plastik, kan jeruknya hanya untuk dimakan. Indonesia punya cerita. Punya yang tahu. Halo keluarga Indonesia. Kali ini, saya mau kasih tahu spot foto terbaru dan paling keren yang ada di sini. Dan saya lagi ada di... Dompu, Nusa Tenggara Barat. Wah, di sini anginnya cukup kencang loh keluarga Indonesia. Coba perhatikan deh pemandangannya. Mirip-mirip di luar negeri, mana gitu? Nama tempat ini adalah Sarenduha. Letaknya di desa Sorita Tangga, kecamatan Tekad, Kabupaten Dompu. Arti kata dari tempat ini adalah pasir runtuh atau longsor. Ya, seperti yang bisa dilihat, tebing-tebingnya memang sesuai dengan sebutannya. Langsung aja ya, ke spot foto yang pertama. Adalah, dari salah satu puncak bukitnya, kita bisa melihat savana dengan hewan-hewan peliharaan yang dilepas liarkan di sini. Padang savana yang ada di Sarenduha ini sangat luar biasa, di mana bisa menyanyi Afrika. Sehingga saya gampang untuk mencari spot-spot yang bagus. Nah, yang bikin unik nih, banyak papan-papan dengan tulisan yang menggelitik. Ayo, siapa yang kesindir? Weh, coba loh. Nah, malah yang bawa di sini aja. Adanya bukit dan lembah di sini, seru untuk bikin lomba lari. Iya, lari untuk spot selfie. Tapi hati-hati ya, di spot yang satu ini, karena nggak ada pegangannya keluarga Indonesia. Oh, di sini, kalau di sini alami, aman, nyaman, damai. Ya, di sini sepotong surga lah, untuk Indonesia. Nah, kalau mataharinya sudah tenggelam, tinggal bikin siluet deh. Wow, bikin tempat ini tambah eksotik. Mau foto di pohon atau di ayunan? Keren semua, dijamin. Ini dia nih hasil fotonya.